Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah SWT. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terjurah rimpahkan kepada jujuran kita yakni Habibana wa Nabi Yanang wa Muldana Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dr. Jujul Sunayn Si, SPD MPN, selaku dosen pengampu mata kuliah, kebijakan dan inovasi pendidikan. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang kebijakan dan inovasi TIKAP. Dengan anggota kelompok, saya sendiri yaitu Umi Mutia Jaujahat dengan NIM 2201228 dan Siti Fatima 2209665, Dwi Cahara Aulia dengan NIM 2206636. Topik pembahasan yang akan disampaikan oleh kelompok kami adalah 3 poin yaitu yang pertama ada konsep e-learning, yang kedua ada pengembangan model pembelajaran melalui internet, yang ketiga ada contoh kebijakan dan inovasi TIKAP adalah SD. Pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep e-learning, pengertian kebijakan dan inovasi TIKAP. Kebijakan TIKAP merupakan ketentuan, aturan, pedoman, dan standar untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam suatu organisasi atau wilayah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa TIKAP digunakan secara efektif, efisien, aman, dan bertanggung jawab. Inovasi TIKAP adalah penciptaan teknologi yang baru atau pengembangan teknologi yang sudah ada untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas TIKAP. Inovasi ini dapat terjadi di berbagai bidang seperti perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan. Contoh inovasi TIKAP yaitu internet, telepon seluler, dan media sosial. Pengertian e-learning E-learning merupakan singkatan dari Electronic Learning yang memiliki arti belajar menggunakan elektronik. E-learning merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan media internet. Menurut Rosenberg, e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi, e-learning merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan teknologi untuk menyampaikan materi dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan. Menurut Dahiya, e-learning merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan agar siswa lebih aktif dalam belajar kapan saja dan dimana saja. Karakteristik e-learning Terdapat empat karakteristik e-learning yaitu interaktif, kemandirian, aksesibilitas, dan pengayaan. Yang pertama ada interaktif. Jalur berkomunikasi dalam e-learning dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dua, kemandirian. Pembelajaran lebih berfokus pada siswa karena fleksibel terhadap waktu, guru, lokasi, dan bahan ajar sehingga siswa mempunyai kemandirian dalam belajar. Tiga, aksesibilitas. Sumber belajar dapat diakses dengan internet sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses sumber belajar. Empat, pengayaan. Dengan adanya berbagai fitur seperti video, audio, gambar, animasi, dan lain sebagainya sehingga memudahkan pengguna untuk memperbanyak informasi. Fungsi e-learning Menurut Siahan, terdapat tiga fungsi dari pembelajaran e-learning ketika diimplementasikan pada saat kegiatan pembelajaran. Yang pertama, suplemen atau tambahan. E-learning berfungsi sebagai tambahan atau pelengkap pembelajaran. E-learning menyediakan sumber daya dan materi tambahan bagi siswa untuk mempelajari lebih lanjut materi atau meninjau kembali konsep yang dianggap menantang oleh siswa. Yang kedua, komplement atau pelengkap. E-learning berfungsi sebagai pelengkap materi yang telah disampaikan oleh guru di dalam kelas. E-learning juga dapat melengkapi pembelajaran di kelas seperti kuis online atau interaktif. Yang ketiga, substansi atau pengganti. E-learning berfungsi sebagai pengganti pembelajaran yang masih tradisional di dalam kelas. E-learning sebagai pengganti juga memberikan alternatif yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan waktu yang diinginkan seperti belajar tetap muka, sebagian online, ataupun sepenuhnya online. Selanjutnya ada pengembangan model pembelajaran melalui internet. Nah, sebelum kita mengetahui pengembangan model pembelajaran melalui internet, kita harus tahu dulu nih, apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Joyce and Will, berit pendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas. Model pembelajaran juga dapat dijadikan pola pilihan atau artinya guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran karena model pembelajaran adalah landasan dan pedoman dalam setiap merancang dan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Nah, selanjutnya, apa itu pembelajaran berbasis internet? Pembelajaran berbasis internet adalah suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media atau situs yang bisa diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis internet juga merupakan salah satu bentuk e-learning yang materi atau penyampaiannya itu melalui internet. Pembelajaran ini tentunya bisa menjadi pengalaman anak untuk belajar dengan memanfaatkan jaringan internet dengan berkomunikasi dan menyampaikan informasi pembelajaran. Dan, internet dapat menjadikan sebuah lingkungan belajar maya yang menyenangkan bagi anak-anak. Selanjutnya, ada pengembangan model pembelajaran melalui internet. Pengembangan model pembelajaran melalui internet adalah proses merancang, mengimplementasikan, dan memperbarui metode-metode pembelajaran yang menggunakan teknologi internet sebagai media utamanya. Model ini memanfaatkan berbagai platform dan alat digital untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, veksibel, dan dapat diakses secara daring atau luring. Pengembangan model pembelajaran melalui internet ini bisa juga mempersiapkan anak untuk menjadi lebih terampil dalam menggunakan teknologi, yang dimana teknologi ini merupakan keahlian penting di era digital saat ini. Menurut Hagi, dalam SAU 2018, ada tiga bentuk sistem pembelajaran melalui internet yang bisa dipertimbangkan sebagai dasar pengembangan sistem pembelajaran dengan mendayang gunakan internet. Yang pertama, ada websource. Websource adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang seluruh bahan ajarnya, seperti diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Model ini menggunakan sistem jarak jauh. Antara peserta didik dan pendidik Namun, hubungan atau komunikasi antara peserta didik dan pendidik bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan komunikasi yang dilakukan secara asinkronus daripada sinkronus. Untuk websource ini, tidak memerlukan adanya kegiatan tetap muka, baik untuk keperluan pembelajaran maupun evaluasi dan ujian. Yang kedua, ada websentric source. Websentric source adalah penggunaan internet yang memiliki antara belajar jarak jauh dan tetap muka. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian laginya melalui tetap muka. Seperti bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet. Sedangkan ujian serta sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan dengan tetap muka. Yang terakhir, ada web inherent source, yaitu pemanfaatan internet untuk meninjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kegiatan pembelajarannya yaitu tetap muka di kelas. Peranan internet disini adalah untuk menyediakan sumber-sumber belajar yang kaya akan berbagai sumber belajar yang disesuaikan dan bisa diakses secara online. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan memperluas kesempatan berkomunikasi antara pengajar dengan peserta didik secara timbal balik. Selanjutnya, pengembangan model pembelajaran melalui internet mencakup beberapa aspek. Yang pertama, perancangan kurikulum. Pembuatan kurikulum dan materi pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa dan memanfaatkan kemajuan teknologinya yang meliputi pemilihan konten, pembuatan materi pembelajaran interaktif, dan integrasi teknologi ke dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, ada penggunaan platform. Penggunaan platform tentu saja harus memilih dan memanfaatkan platform pembelajarannya online seperti Learning Management System atau platform khusus pembelajaran daring. Platform ini memungkinkan pengajar untuk mengelola materi, memberi tugas, dan berinteraksi dengan siswa secara online. Lalu yang ketiga, ada pengembangan konten multimedia. Pembuatan konten pembelajaran yang beragam seperti video pembelajaran, simulasi interaktif, modul teks digital, dan sumber daya multimedia lainnya. Konten ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan membuat pembelajaran yang lebih menarik. Lalu yang keempat, ada pelatihan dan dukungan teknis. Pada pelatihan dan dukungan teknis, tentu saja akan berpengaruh. Yang dimana dalam penggunaan teknologi pembelajaran online serta memberikan dukungan yang diperlukan oleh peserta didik dan pendidik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat menggunakan platform atau alat pembelajaran secara efektif. Contoh kebijakan dan inovasi TEIKA pada SDM. Yang pertama, yaitu Kanpa. Kanpa merupakan salah satu aplikasi yang mengandung pembelajaran secara visual dan melatih kompetensi visual peserta didik. Kanpa adalah program desain online yang menawarkan berbagai alat pengeditan untuk membantu dalam membuat berbagai desain grafis seperti poster, infografis, pandu, kartu undangan, presentasi, dan lain sebagainya. Termasuk pengeditan foto karena ada editor foto berupa filter foto, bingkai foto, stiker, ikon, dan gris yang mudah dipahami bahkan jika masih seorang rumah. Selain itu, Kanpa juga dapat digunakan di komputer desktop dan perangkat server. Ini memungkinkan pengguna untuk berkreasi kapan saja dan dimana saja. Dengan akses yang fleksibel seperti itu, pengguna Kanpa dapat terus berinovasi dan bekerja pada proyek yang ingin dilakukan tanpa terbatas oleh tempat atau waktu. Google Classroom Penggunaan Google Classroom adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Pendidik bisa membuat kelas mereka sendiri dan membagikan berkelas tersebut atau mengundang para siswanya. Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan, pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas dan harus hadir ke kelas. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses untuk membagi file antara guru dan siswa. Presentasi PowerPoint Presentasi PowerPoint merupakan salah satu software presentasi yang sering dimanfaatkan guru dan siswa. Guru dan siswa dapat membuat teks, gambar, tabel, diagram, grafik, memasukkan foto atau video, audio, dan membuat animasi sesuai kebutuhan. Presentasi menggunakan PowerPoint mampu mengomunikasikan suatu gagasan kepada orang lain dengan berbagai tujuan, terutama untuk menarik perhatian siswa terhadap materi yang disajikan. PowerPoint dapat digunakan secara interaktif untuk membuat visual lebih berkesan terhadap materi yang dipresentasikan. Jaringan internet Jaringan internet itu hubungan antara komputer dalam suatu jaringan kelompok yang memungkinkan setiap komputer saling bertukar di dalam. Dari manfaat jaringan internet ini, akan dimungkinkan diterapkan mona-mona jaringan elektronik dan secara online atau internet yang sangat efektif. Mungkin cukup sekian pemaparan matahari dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.